Intro Aliansi Rakyat Cerbon Anti Korupsi melaksanakan seminar dalam momentum anti korupsi dunia. Penyelenggaraan seminar ini melibatkan unsur pemerintahan dan SKBD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cerbon. Kabupaten Cerbon yang memiliki sejarah kelam tentang korupsi dianggap perlu mendapatkan edukasi untuk mencegah terjadinya korupsi. Seminar ini juga dihadiri oleh Bupati serta Wakil Bupati Cerbon dengan harapan bisa menekan kasus korupsi diantaranya jual-beli jabatan. Bupati Cerbon menjelaskan anti korupsi bisa dijadikan budaya bagi lingkungan birokrat melalui gencarnya upaya sosialisasi dan pencegahan serta tidak ada lagi birokrat yang kasa kusuk untuk mendapatkan posisi yang bagus maupun naik jabatan. Masyarakatnya juga jangan ngeming-ngemingi duit, ngemingi apa, misalkan pengangkatan pegawai, pejabat, udah jangan sakasakusuk-sakasakusuk gitu. Jadi nanti di sana, itu nantilah yang tanpa diduga-duga jadi terjadi. Sementara Aliansi Rakyat Cerbon Anti Korupsi menekankan, seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait bahayanya tindak pidana korupsi serta mencegah adanya birokrat maupun petinggi di lingkungan kebupati Cerbon yang terkena OTT, agar tidak ada lagi OTT jilid tua. Hari anti korupsi sebenarnya itu dalam menghitung, kita berhitung pada hati nilai kita agar semuanya berbicara jujur, kemudian terbuka dan tidak ada yang tutupin dalam hal pemerintahan ataupun dalam hal pemerintahnya. Di lain sisi, dalam momentum hari anti korupsi dunia ini, koordinasi dan supervisi pencegahan dinilai bisa menjadi kunci dalam pemberatasan korupsi. Muhammad Solihin, RCTV, Cerbon